PENGIRIS PINTAR BOS Wah, auto kecintaan ibu-ibu nih. Mulai dari pengiris tipis, yang berguna untuk mengiris bumbu dapur seperti bawang atau kunyit. Bahkan bisa juga untuk perkeripikan seperti singkong atau kentang. Wah, kalau gini gak ada deh drama-drama tangan terluka kena pisau ya bos. Hasilnya bisa dilihat sendiri bos, rapi dan tipis merata layaknya potongan koki berbakat. Alat lainnya, ada pemarut kelapa yang siap bantu ibu-ibu bikin santan nih bos. Tinggal diputer, kelapa terparut sempurna bos. Mantap ya! Dan terakhir, pemotong yang pemakaiannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Gak cuma peralatan dapur yang dibuat Pak Sumidi. Baru-baru ini, Doi juga bikin kursi dan meja minimalis, yang bisa dibuka-tutup tanpa memakan ruang. Wah, gile-gile inovasinya pak! Usia boleh tua, tapi kreativitas diacungi jempol nih pak! Gara-gara alat ini, Doi sebulan bisa untung ratusan juta rupiah. Padahal dulunya Doi cuma buru bangunan lho. Gokil! Jadi penasarannya bos, sama sosok Pak Sumidi nih? Yuk, langsung aja kita cek hidot bos! Halo bos, selamat datang di Wanagiri. Perkenalkan, saya punya sebuah alat yang sangat kreatif, inovatif, dan sangat membantu ibu-ibu rumah tangga. Gara-gara alat ini, saya dapat penghargaan lho. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Sungkem dulu deh bos, sama Pak Sumidi yang sukses menciptakan pengiris pintar ini. Oh dulu, di saat saya mengerjakan kayu, itu kan banyak sekali limbah-limbah yang saya dapat. Itu cuma dibakar aja, itu nggak berguna sama sekali limbah kayu. Kemudian saya berpikir, ini gimana saya rasa supaya limbah-limbah ini bisa dipergunakan gitu ya. Terus kebetulan juga, di lingkungan seputaran desa saya ini kan banyak perantau ya. Banyak perantau, kemudian perantaunya itu kebetulan bedakang bakso dan mie ayam itu. Nah, dia sendiri punya keluhan gini, mbak. Saya punya kekerjaan yang sangat rumit, yaitu memotong bawang itu kok lama sekali itu gimana, gini, mbak. Tolong dibikinkan alat supaya bisa untuk membantu. Pekah dengan kebutuhan pedagang, Pak Sumidi lalu menciptakan beberapa alat pengiris pintar, bos. Alat-alat ini dikerjakan homemade oleh anak-anak muda setempat lho, bos. Keren! Tim Cuan kasih apresiasi deh. Berkat usaha ini, biasanya orang Wonogiri yang suka merantau, sekarang malah stay di desa dan punya pekerjaan. Salut! Harga yang ditawarkan murja aja nih, bos. Mulai dari Rp 55.000 dengan kualitas no kaleng-kaleng ya, bos. Halo, bos. Kenalkan, saya punya alat yang sangat unik sekali, pengiris pintar. Terbuat dari bahan kayu jati dan kayu mahuni. Dan ini desain sangat praktis sekali, pisau bisa diganti. Ini menggunakan pisau cutter dan penggunaannya sangat mudah dalam penggantian karena di mana-mana ada. Penggunaannya pun sangat aman sekali, bos. Kita cuma tinggal masukkan bahan ke dalam kotak, kita tekan, kita pemaju mundur gini aja. Nah, ini udah aman. Nggak bakal tekena tangan, bos. Karena kita pakai alat penekan seperti ini, bos. Wah, ini mah praktis banget ya, bos. Pak Sumadi sudah mendesain sesuai kebutuhan nih, bos. Pantes aja, DOI menang dari Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna yang diadakan oleh Bupati Setempat tahun 2017 lalu. Ternyata alat yang saya punya yang harganya cuma sangat ekonomis sekali, sangat murah sekali, itu justru menjadi juara satu. Karena apa? Karena alat yang saya produksi ini membantu ibu-ibu, terutama di bidang pemberdayaannya itu sangat tinggi. Selain itu mudah digunakan, praktis, aman, dan pokoknya enaklah dipakai. Dan juga karena alat itu juga, justru bisa menimbulkan, menumbuhkan banyak sekali UKM-UKM baru. Benar-benar deh sungkem sama Pak Sumidi yang berhasil bermanfaat bagi sekitar. Tidak cuma membantu pebisnis kuliner aja, berkat usaha DOI, beberapa anak muda termasuk anaknya sendiri, Rangga, punya pekerjaan baru. Yakni menjual produk-produk bapaknya secara online. Tapi nih bos, kalau flashback, waktu awal-awal Pak Sumidi mengenalkan produk ini, tidak semudah sekarang. DOI jalan ke pasar-pasar dan mendemonstrasikan produknya. Kita harus ke jalan ke sana, kemari, membawa peralatan ini, memperkenalkan kepada konsumen. Gini saya punya alat seperti ini, saya bawa bahan untuk praktek. Itu betek-beteknya saya ingin mencari postep atau mencari pelanggan. Kadang-kadang ya ada yang, ah cuman kayak gitu aja, tapi setelah itu mencari. Walau ada yang mencemooh, Pak Sumidi gak menyerah bos. Sekarang DOI udah memanen hasil dari jeripayahnya. Kebayang ya bos, dalam sebulan DOI berhasil menjual 1.500 sampai 2.000 pisis, alat praktis miliknya. Berarti DOI bisa mendulang omset kotor sekitar 80 juta sampai 110 juta rupiah bos. Wow, definisi tinggal di desa, rezeki kota ya Pak. Bakalan gigit jari deh, yang dulu cemooh ide bapak ini. Semangat terus ya Pak. Sebagai pengusaha, kita harus kreatif, inovatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekitar kita. Yang penting, jualan bos. Dias! Mbilis ya Pak.